Intro Intelkom Polda Bali bekerjasama dengan DPDRI Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna menyelenggarakan diskusi bijak menggunakan media sosial. Diskusi diikuti oleh 70 orang peserta dari perwakilan mahasiswa perguruan tinggi di Bali dan para netizen. Direktur Intelkom Polda Bali, Kombes Paul Ahmad Jamal Yuliarto dalam sambutan yang mengatakan, diskusi bijak menggunakan mesos dilaksanakan guna menyikapi penggunaan media sosial akhir-akhir ini. Di mana mesos belum digunakan sebagai serada penyatukan bangsa. Tetapi lebih banyak digunakan untuk menyebar britox dan menimbulkan konflik dengan menebar kebencian. Tak ayal, hal tersebut mengakibatkan situasi keamanan di Indonesia terganggu. Dengan diadakannya diskusi bijak menggunakan mesos ini, diharapkan para mahasiswa dan netizen bisa menggunakan mesos dengan bijak dan bisa mempersatukan bangsa. Karena akhir-akhir ini, mesos bukan digunakan sebagai sarana untuk menyakutkan bangsa, tapi lebih banyak digunakan untuk menimbulkan konflik dan menimbulkan kebencian. Sementara, Senator RI Dr. Sri Igusti Ngura Aryawidakarnia dalam sambutannya mengatakan, mahasiswa dan juga para netizen termasuk perolah akun-akun di media sosial, khususnya di Bali, harus mendukung gerakan dari pemerintah dan institusi Polri untuk melawan hoax dengan gerakan anti-hoax. Terlebih di tahun politik ini, semua kepentingan akan gampang tersebar di mesos, termasuk juga isu sara hingga diskriminasi. Mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi, salah satu caranya adalah dengan memberikan wawasan tentang hukum, karena setiap warga negara terikat dengan undang-undang maupun hukum, dan memiliki kerudukan setara dalam hukum. Menurut Senator Aryawidakarnia, kegiatan seperti ini penting dilaksanakan, tidak hanya di Bali, tetapi di seluruh provinsi di Indonesia. Dan salah satu caranya adalah memberikan satu fungsi pencegahan sebenarnya, bagaimana agar tidak terjadi di Indonesia maupun di Bali ini dengan memberikan wawasan hukum, karena setiap warga negara terikat dengan undang-undang, terikat dengan hukum dan kestaraan di dalam hukum. Maka dari itu saya anggap bahwa kegiatan seperti ini, seperti seminar dan juga untuk pencegahan memberikan sosialisasi ini penting, tidak hanya di Bali, tapi di seluruh provinsi. Saya puji dari bagian polda Bali ini, dari Intelkam terhadap inisiatif acara ini. Kami dari DPDRI sangat mendukung, justru ini sangat membantu sekali. Dr. Sri Igu Stigura Aryaweda Karna menambahkan, FIAKA sebagai pengawas pembuat undang-undang, tentu akan mendukung suatu aturan yang lebih sempurna. Misalnya, bagaimana pendekatan-pendekatan mediasi, hingga proses bagi oknum tertentu, yang melakukan pencemaran nama baik, menyangkut harkat derajat dan martabat seseorang, maupun proses bagi kalangan generasi muda, yang masih awam dengan hukum. Kita sudah searah tadi, dengan pemikiran dari polda bahwa, ketika kasus-kasus ini bisa diselesaikan, dan efek sosialnya tidak terlalu besar, ya itu silakan saja, bisa diselesaikan baik itu mediasi, musyawar mufakat, seperti itu. Jadi tetap undang-undang ini, undang-undang ITE ini juga belum sempurna, karena sudah berusia 10 tahun, undang-undang 2008, tentu nanti kami dari parlemen akan mengawal, agar ada muncul undang-undangan yang sesuai dengan zaman, seperti itu. Ya tentu ada banyak pertimbangan. Pada acara diskusi bijak menggunakan MESOS, juga dilaksanakan deklarasi anti-hox ujaran kebencian. Berdeka! Berdeka! Bali dengan ini menyatakan, Satu, Menentang segala bentuk berita hoax, Menentang segala bentuk berita hoax, Dan ujarkan kebencian, Dan ujarkan kebencian, Dua, Mencegah segala bentuk konflik sara, Mencegah segala bentuk konflik sara, Semoga Bali damai, Bali santi, Dan Bali tetap menjadi teladan untuk Indonesia. Kita dukung gerakan anti-hox, Kita dukung generasi muda, Yang cerdas dalam menggunakan teknologi. Berdeka! Berdeka!